Pemerintah Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan bersama karyawan PT. Hervinta menggelar program sosial berupa gotong royong, pemeriksaan kesehatan, serta menyantuni anak-anak yatim. Kegiatan ini diadakan di perumahan seputaran Musolah Bil Amal, SMP 1 Torgamba, dan Dusun 1 Aek Batu Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Sumatera Utara. Ketua Panitia Edi Subagio menyampaikan kegiatan bakti sosial ini sudah menjadi kegiatan rutin PT. Hervinta. Dan untuk kegiatan ini perusahaan mendatangkan ratusan karyawan yang akan dibagi dalam tiga kegiatan, di mana masing-masing mempunyai tugas membersihkan parit saluran air, membersihkan jalan kompleks sekolah, musolah, pemukiman masyarakat, dan melakukan fogging atau pengasapan. Selain itu juga diadakan ceramah cara hidup sehat dengan pola konsumsi yang menghadirkan tim rumah sehat The Winner Club dari Rantau Parapat. Kepala Desa Asam Jawa, Ali Borkat Hasibuan, mengucapkan terima kasih atas kegiatan positif dan semangat kegotong royongannya, dan berharap ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain serta masyarakat setempat. Kepala Desa Asam Jawa, Ali Borkat Hasibuan, dalam kegiatan ini kita pasti jangan mendukung, sebab kita lihat rasa peduli-nya tiap perusahaan ini kira-nya akan menyentuh kepada masyarakat. Namun di sini kita harapkan kiranya lebih peduli-nya masyarakat ini memperhatikan kegiatan lingkungan. Kemudian di sini kami juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada. Kita lakukan karyawan. Karyawan Pak ya? Karyawan. Dan juga di situ Pak DPR Cinta itu ada namanya budaya jalal. Budaya jalal? Apa itu pengertian? Disiplin, jujur, amanah, loyal, andal, dan lestari. Reaksi yang positif dari PT Hidup Cinta akan kebersihan lingkungan. Jadi menurut saya sangat baik Pak. Kalau bisa, agar ini juga bisa menggugah warga yang di sini supaya warga yang di sini pun bisa membersihkan sekarangannya. Masih di kota-kota. Ikut kota-kota. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, TRIBRATA TV Salam TRIBRATA